Halo teman-teman, kembali lagi di channel jurikpeds jadi di video kali ini aku mau nge-update hamster itu yang waktu itu ciri-ciri hamilnya sekarang itu hamsternya sudah mulai apa ya, melahirkan sampai sudah melahirin dan kalian penasaran anaknya seperti apa, sekecil apa selucu apa, tonton video ini sampai habis ya teman-teman nah jadi ini dia teman-teman yang kemarin hamil nih teman-teman dan sekarang udah mulai melahirkan memang ada 4 ekor dan kemarin tuh sebenarnya guys guys kok dimakan guys wow kejamin berlalu udah dikasih makan deh kenapa ya, mungkin di stress kali ya berlalu udah dikasih makan dan ya inilah kondisi dia teman-teman anaknya empat dan kemarin itu memang dia tuh sempat apa ya melahirkan 5 anak kalau gak salah teman-teman aduh gimana ya, kasihan ya aduh tapi takut juga ya nah ini kayaknya stress dah padahal dia udah dikasih makan juga udah stress dia men stress ya udah kita pisahin aja dulu ya kita simpan aja lu kayaknya stress men eh aduh udah kita simpan dulu di atas oke besok lanjut kita coba lihat ya teman-teman aduh 1,2,3,4 oh tanyakan gak apa-apa teman-teman mungkin yaitu pas kemarin itu stress teman-teman tapi gak apa-apa teman-teman kita ganggu sedikit sedikit aja teman-teman cinduknya belisa banget nih kita apa ya aduh diinjak lagi inilah kondisinya dan jika landak eh jika landak lagi keseringan konten landak nih dan jika hamster yang sedang menyusui seperti ini akan lebih baiknya kita simpan aja teman-teman gak usah sering dilihatin kenapa ya karena itu dia bisa dilihat dari video tadi eh dia hampir saja memakan anaknya dan bahkan kalau dari awal itu dia ngelahirin 5 teman-teman dan 1 ada yang dimakan dan yang dimakan itu yaitu sudah sudah hukum alam teman-teman kenapa saya bilang hukum alam ya memang itulah yang terjadi teman-teman bisa saja yang satu itu yang dia makan eh apa namanya cacat lahir atau ya gimana pun itu kurang tahu juga ya ya yang jelas itu hukum alam ya memang itulah yang memang sudah harus terjadi teman-teman kita coba kasih makan dulu ya teman-teman bentar nih kita kasih timun dulu ya karena timun ini banyak mengandung air yang bagus untuk hamster teman-teman coba kita kasih ya coba kita kasih ya tuh timun tuh kan langsung makan tuh ini makan biar nggak terlalu gelisah di gana gana gelisah galau merana nah kita kasih aja teman-teman ini udah dikasih makan teman-teman sebenarnya tadi tuh ya kita kasih timun aja sudah selingan nah ingat ya anak hamster yang ini yang baru lahir ini jangan dipegang teman-teman kalau dipegang otomatis ya si indukan gak mau nyusuri lagi karena udah bau tangan kita teman-teman istilahnya seperti itulah udah aku juga enggak mau terlalu banyak mengganggu dia kita simpan lagi ke atas teman-teman eh salah-salah maiknya tonton kayak gini kita simpan lagi di atas udah kita simpan aja dulu oke nih landak yang waktu itu melahirin albino anaknya juga sangat bentar coba pegangnya udah oke oke teman-teman mungkin setiap videonya kalau ada kritikan atau saran ditulis di kolom komentar aja teman-teman dan supaya menjadikan aku lebih lagi kedepannya tuh gua pamit baik